Nah ini coba, ini tentunya kan karena Indonesia juga sudah paling banyak, apa nih kemudian yang menjadi catatan tersendiri untuk membenahi pertandingan, untuk membenahi mental para pemain seperti apa Mbak Yuni? Iya memang kalau bicara mental ini faktor yang sangat sulit untuk diterjemahkan gitu ya. Karena sebenarnya bicara pertandingan kemarin, Thomas Cup, ini kita melihat bagaimana, ini pertemuan pertama di kandang ya antara Thomas Cup Indonesia dan China. Dan ternyata mereka memang bermain di kandang ini sangat luar biasa, tidak terkecuali Uber-nya. Nah walaupun memang betul secara rekor kita kalah, tapi perjalanan piala Uber dari awal, piala Uber China ya, dari awal hingga sampai ke final itu mereka tidak pernah kehilangan satu match sekalipun. Dan di Thomas mereka juga tampil sangat baik begitu ya. Tapi apapun itu betul, tetap PBSI akan melakukan evaluasi internal, kira-kira apa yang harus diperbaiki begitu ya dari beberapa partai yang dimainkan. Kalau bicara di pertandingan perorangan, terakhir terbukti kita juga bisa memenangkan pertandingan. Artinya memang ada faktor non-teknis di sana yang juga berpengaruh dalam penampilan tim piala Thomas Indonesia. Tentu ini akan kita perbaiki, tapi detilnya seperti apa, saya kira setiap pemain harus dievaluasi secara personal, individual, dan juga setiap partai yang berlangsung. Tapi harus diakui memang China bermain sangat luar biasa di setiap partai. Biasanya nih, dalam lima partai yang bertanding, ada saja partai yang lemah di kita, kuat di negara lain. Tapi secara penampilan kemarin, lima atau empat partai China bermain sangat baik. Begitu. Jadi faktor non-teknisnya apakah sudah bisa anda rinci nih Mbak Yuni? Kira-kiranya seperti apa? Misalnya dukungan dari para supporter di sana atau bagaimana? Ya kalau dukungan sudah biasa ya, para pemain Indonesia sudah biasa untuk bermain di negara lain dalam situasi final seperti ini. Tapi saya melihat justru mungkin faktor strategi permainan, kemudian kita akan menonton lagi video permainannya seperti apa, apa yang mereka takutkan pada saat poin-poin tertentu, tekanan seperti apa sih yang membuat Indonesia ini harus kalah di partai yang dimainkan. Ya kira-kira kurang lebih seperti itunya Mbak. Mengerti apa yang mereka rasakan dan kenapa strategi kita tidak bisa masuk pada pertandingan yang berlangsung dan kita kalah begitu. Kembali lagi kepada capaian tim Uber nih Mbak Yuni, bagaimana Anda melihatnya dan peluang ke depannya seperti apa? Ya ini sangat positif, kita sangat menunggu bagaimana Esther, kemudian Omang, ganda putri muda kita bermain di Uber Cup sampai ke final, memberi kepercayaan diri yang luar biasa menurut saya. Karena mereka juga surprise dengan apa yang mereka capai, kita juga surprise. Tapi lebih daripada itu, ini batu loncatan bagi mereka untuk bisa maju lebih baik lagi, lebih pede dalam permainan selanjutnya di turnamen perorangan. Karena saya melihat memang di dalam sistem rally point justru faktor non-tenis cukup berperan besar. Dan saya berharap dari turnamen ini ada batu loncatan yang sangat baik untuk tim tunggal putri dan ganda putri Indonesia. Ini selanjutnya ada dua nih Mbak, satu yang fokus ke Olimpiade, satu lagi yang fokus untuk menaikkan ranking. Dua-duanya punya tantangan yang tidak mudah, tapi dua-duanya sudah ada modal begitu ya yang sangat positif dari pertandingan di piala Uber yang berlangsung di China ini. Ya terlepas dari Thomas yang lepas dari Indonesia dan Uber juga nggak ke Uber, tapi triple kill ini ramai jadi perbincangan warga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.